Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam Amma ba'dun Jamah sekalian yang kami hormati Ada sebuah pertanyaan Ustadz, katanya Agama Islam itu sudah sempurna Mengapa harus ada istihat ulama Bukankah istihat Menunjukkan ketidaksempurnaan Nah ini Memang benar bahwa Agama Islam itu Telah sempurna Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Al-yawma akmal tulakum dinakum Wa atnam tu'alaikum ni'amati Wa rabdi tulakumul islam Sesungguhnya Pada hari ini telah aku sempurnakan Untukmu agamamu Dan telah aku cukup Cukupkan kepadamu ni'matku Dan telah aku didoik islam sebagai Agamamu Jadi Akmal tu' Aku sempurnakan Maksudnya sempurna disini adalah Bahwasannya Semua yang terkait dengan hukum syariat Itu sudah ada Sudah diterangkan Secara rinci Di dalam Al-Quran Namun mengapa kok harus ada istihat Ada istihat karena Al-Quran itu sifatnya terbatas Bahwa Al-Quran ada 30 juz Sejak zaman Rasulullah S.A.W Sampai saat ini Dan sampai hari kiamat Al-Quran 30 juz Hadis Rasulullah Juga terbatas Ada sekian ratus ribu Atau satu juta Ya itu saja Dan tidak akan pernah bertambah lagi Sementara persoalan umat Itu selalu bertambah Misal Zaman dulu itu Tidak ada kartu ATM Sekarang kita menggunakan kartu ATM Dulu itu tidak ada pesawat Sekarang kita nek pesawat Sehingga ada hukum sholat Bagaimana Zaman dulu Belum ada mobil Sekarang sudah ada mobil Dan lain sebagainya Jadi kehidupan kita itu Selalu berkembang Tetapi apa yang ada Dalam Al-Quran dan Surah itu Tidak bertambah Oleh karena itu Para ulama kemudian meletakkan Sebuah metodologi Untuk Menggali Apa-apa yang ada Di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Metodologi itu disebut dengan Usul fikir Sehingga ketika ada persoalan Itu tetap kita merujuk Pada Al-Quran dan Sunnah Dan kita pasti akan menumbangkan Jawabannya Di dalam Al-Quran Al-Quran dan Al-Sunnah Tetapi bagaimana kita bisa Mendapatkan jawaban itu Itulah metodologi Yang ditelatakan para ulama itu Yaitu ilmu Usul fikir Ilmu usul fikir Seperti metodologi istihad Para ulama Istihad itu bukan berarti Bahwa agama itu Tidak sempurna Bukan Agama itu sudah sempurna Jawabannya itu sudah ada Tetapi bagaimana Supaya kita itu Memperoleh jawaban Dari Al-Quran dan Sunnah Ini tidak Tidak instan Ini butuh cara Butuh metodologi Butuh jihad Butuh istihad Makanya Para ulama Mengletakkan namanya itu Kiyas Namanya itu Ijma Istihsat Istislam Maslaka Belana Orf dan sebagainya Kemudian di dalam Ilmu Hilalah Atau ilmu Istihad semantik Juga disana ada namanya Mutlak Mepoyat Kemudian Apa namanya Fasor Mujmah Dan lain sebagainya Kemudian para ulama juga Meletakkan ilmu Makosid Yang mengatakan bahwasannya Tujuan dasar Diletakkan Hukum syarat itu adalah Untuk Abdurriyatul Khamsah Menjaga Atau melindungi Lima hal Yaitu melindungi agama Melindungi jiwa Melindungi harta Melindungi akal Dan melindungi Turunan Sehingga Imam Shatibi Menulis buah buku Yang sangat terkenal Sangat populer Terkait dengan Ilmu Makosid Yang disebut dengan Kitab Makosid Asyariah Atau beliau Kasih judul dengan Kitab Al-Muwa Fakor Jadi Istihad ini Bukan Berarti Agama Tidak sempurna Agama sudah sempurna Al-Quran Sudah sempurna Hadis Nabi Sudah sempurna Tetapi Istihad ini Merupakan upaya Para ulama Untuk mencari Solusi hukum Untuk mencari Ketetapan hukum Terhadap persoalan-persoalan Baru Terhadap persoalan-persoalan Konembara Yang Dihucu kepada Al-Quran Dan As-Sunnah Jadi Tetap saja Di sana Nanti kita akan menemukan Kesempurnaan Al-Quran Kita akan menemukan Jawabannya Di dalam Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah S.A.W Baik Al-Quran dalam Biyamdan maaf Wa billahi taufiq wa l'dayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!